Assalamualaikum, untuk pertama kalinya kita akan membuat resep wafel yang super duper ekonomis plus resep coklat cairnya yang cocok banget untuk ide jualan tapi sebelum lanjut videonya, buat temen-temen yang belum subscribe yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih siapkan gelas takar, kemudian masukkan 2 saset kental manis putih tambahkan air kurang lebih 250 ml atau nanti kita akan buat setara dengan 300 ml susu cair aduk sampai tercampur rata, kemudian sisihkan siapkan wadah, kemudian pecahkan 2 butir telur ayam masukkan 100 gr gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili bubuk kocok sampai gula pasirnya larut sudah tercampur rata seperti ini dan gula pasirnya sudah larut sekarang kita siapkan saringan ini untuk mengayak tepung terigu ya sekarang kita siapkan 250 gr tepung terigu protein sedang untuk pernyahnya tambahkan 1 sendok teh baking powder aduk sampai tercampur rata ayak terigunya sampai selesai untuk pengembangnya dan pelembutnya disini kita akan gunakan 1 sendok teh ragi instan atau disini aku menggunakan barak verbi pan ya langsung aja kita masukkan juga susu cairnya aduk sampai tercampur rata pastikan gak ada tepung terigu yang masih menggumpal-gumpal adonan cair cenderung kental seperti ini setelah tercampur rata masukkan 50 gr margarin cair aduk kembali sampai tercampur rata adonan sudah tercampur rata sudah lembut seperti ini tutup dengan kain bersih kemudian biarkan selama 1 jam setelah 1 jam buka serbetnya kemudian aduk kembali sampai tercampur rata adonan berbuih seperti ini tandanya raginya aktif ya nah ini siap untuk kita masak siapkan cetakan waffle seperti ini kemudian nyalakan api kompornya di api kecil aja panaskan permukaan teflon sampai rata ini kita bisa balik satu sisinya jadi benar-benar panas ya untuk kedua sisinya ini dan untuk pinggirannya juga kita panaskan supaya nanti hasil dari wafflenya benar-benar maksimal ratanya semua permukaan dan sisi teflon sudah cukup panas oles tipis dengan margarin oles juga satu sisi teflon yang lainnya yang ini kita oles dengan margarin juga supaya nanti kedua sisinya itu gak lengket ya dan matangnya merata sebelum memulai memasak aduk-aduk dulu adonannya supaya mengurangi buih-buih pada adonan langsung aja isi cetakan wafflenya kurang lebih 2 cantong kecil adonan pokoknya sampai penuh ya teman-teman supaya nanti hasil wafflenya bisa cantik sudah tertutup semua lubang-lubangnya kemudian tutup kemudian biarkan beberapa detik kemudian langsung dibalik pindahkan posisi cetakan kiri dan kanannya seperti ini supaya matangnya merata kemudian dibalik dan sisi kiri dan kanannya juga kita masak jadi benar-benar kena panas semua ya ini kita masak kurang lebih selama 10 menit bisa sesekali kita intip ya nah bagian bawahnya ada yang coklat ada yang masih putih bagian yang putihnya ini kita taruh di atas kompor seperti ini supaya nanti matangnya bagus saat kita intip misalnya ada yang bolong-bolong seperti ini dan gak sempurna bentuknya ini bisa kita tambal dengan adonan aja jadi jangan khawatir ya ini bisa kita tambal kemudian langsung aja kita tutup kemudian segera dibalik bagian yang tambalnya itu harus kena api ya supaya matangnya merata nah ini kita intip lagi hasilnya sudah cukup matang balik lagi cetakan wafelnya nah ini dia hasilnya yang tadi kita tambal-tambal ya bentuknya sempurna banget jadi gak kalah ya sama yang sebelahnya yang sempurna ini jadi misalnya ada yang lubang-lubang teman-teman jangan khawatir bisa ditambal aja kemudian dibalik kita masak kembali wafelnya sampai benar-benar matang atau sampai bagian luarnya kecoklatan seperti ini taruh di atas rak supaya nanti crispy-nya agak tahan lama ya langsung aja kita tusuk dengan stick es krim kita posisikan stick es krimnya di paling kanan garis paling kanan ini kemudian stick es krim kedua kita taruh di garis paling kiri ini jadi untuk satu kotak ini kita bisa kasih dua stick es krim ya karena kita mau jual dua ribuan aja tapi misalnya teman-teman gak mau pakai stick atau pengen utuhan kayak gini aja juga gak apa-apa sesuai selera kalau udah pengen dijual dua ribuan ini bisa kita gunting dulu tengahnya kemudian kita bagi dua lagi seperti ini satu stick seperti ini bisa kita jual dengan harga dua ribuan aja untuk membuat coklat cairnya siapkan mangkuk kemudian disini aku menggunakan selai coklat yang kilauan aja yang curah kemudian kita masukkan 150 gram selai coklat selai coklat kilauan ini bisa teman-teman dapatkan di toko bahan kue terdekat setelah ditimbang seberat 150 gram sekarang kita masukkan satu saset kental manis coklat masukkan 100 ml air panas aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata hasil dari coklat cairnya seperti ini mengkilat dan bagus banget warnanya wafelnya masih hangat langsung aja kita masukkan ke dalam coklat cair yang sudah kita buat tadi lumuri permukaan wafel dengan coklat cair bisa sampai penuh seperti ini nah untuk menjual wafel ini harus dadakan ya teman-teman jadi kalau ada yang beli dadak dimasak nah langsung aja kita masukkan ke dalam mika persigi panjang kemudian tabur mesas warna-warni secukupnya nah ini bisa dibawa pulang bisa kita tutup seperti ini atau bisa langsung dinikmati kalau dijual 2000an insyaallah laku ya teman-teman dan rasanya bismillahirrahmanirrahim enak banget gurih, manis, empuk tuh liat ini benar-benar wafel yang ekonomis tapi rasanya enggak kalah sama yang kayak di mall-mall gitu enak banget teman-teman wajib cobain di rumah dari modal kurang lebih Rp19.760 dapat 22 stick wafel modal per sticknya jatuh di Rp898 kita bisa jual dengan harga Rp2.000an aja atau sesuaikan dengan tempat tinggal di darah masing-masing selamat mencoba semoga bermanfaat semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati